Hei, Pak-Pak, ngapain lu duduk sini? Enggak kok, aku mau menungguin temen kok. Boleh ya? Kalau lu mau duduk sini? Bayar dulu. Hei, lo mau kemana? Lo mau kabur? Aduh, lepasin. Weh, lepasin temen gue. Lo berani sama anak perempuan. Oh, jadi lo berani sama gue? Enggak kok, enggak. Kamu mau es krim enggak? Kenapa, Dion? Aduh, kenapa saya? Aduh, sakit ya, sayangnya. Sakit, Pak. Aduh, anak mama nih. Aduh. Aduh, ayo. Sakit apanya yang sakit? Aduh, tangan. Aduh, tangan ya. Udah ya, kita jalan-jalan aja ya. Bawah usah nangis ya. Aduh, Van. Untung aja kita berhasil lari. Tapi, kasihan juga ya si anak gendut itu. Eh, ya. Gimana es krim lo? Enak gak? Enak dong. Kenapa? Lo mau, nih? Mau, sih. Tapi, kata mama, gue lagi sama stroberinya. Pernah waktu Natal. Gue makan kek stroberi. Eh, badan gue kadang gatel. Terus, banyak bentol-bentol. Ih, kasian deh loh. Padahal, gue paling suka tuh sama kek stroberi. Ledek, nih. Nah, kalau begitu, jangan dimakanlah kita nepat. Nanti, badannya gatel-gatel lagi kayak waktu itu, ya. Ye, Pak Amin. Kalau sedikitnya gak apa-apa. Patahnya sedikit. Kok minumnya banyak, sih? Abis enak, sih. Makasih, ya. Oh, ya, Pak. Sekarang kemana? Dimput mama, ya? Lah, iyalah. Kita kan jebut nyonya dulu di tempatnya Madam Talisa, sih, ya. Hah? Madam Talisa? Siapa, Tufan? Kok namanya kayak orang-orang nitel novella, sih? Dia itu Pramal. Hah? Pramal? Tahu tuh. Mama senang banget di tempat Madam Talisa. Hmm, jangan, jangan. Keberuntungan gak matalah? Kok oke? Wah, berarti saya bisa dapet peran baru lagi dong di film, ya? Hmm, cop, ya? Hmm. Cop juga gak masalah. Bagus? Hmm, percintaan. Percintaan sebenarnya juga bagus. Sebenarnya sih, jujur-jujur banyak laki-laki yang suka sama Ceng. Tapi rata-rata mereka tuh keder. Makanya, Jeng Milanda jangan galak-galak. Waduh, Ten. Pak Amin tunggu di sini aja, ya. Kok kok ditunggulah? Liatin. Yaudah deh, Pak. Tempatnya serem banget, sih. Yee, gitu aja takut. Udah, masuk, ya. Bagus, hati-hati, ya. Iya, Pak. Saya gak kepikiran untuk nyari laki-laki lagi. Prioritas saya sekarang ini cuma karir dan aku sepan. Nah, eh, tayang, Ma. Ma, terdata. Apaan sih, Ma? Evan kan udah gede. Oh, kok ngambek, sih, sayang. Kamu cuma gemes sama kamu, ganteng. Oh, ini yang namanya Evan. Hmm, kalau udah gede kamu pasti ganteng, ya. Ini siapa? Ini teman Evan. Namanya Alia. Oh, sini. Kamu duduk. Madan pengen ngeliat. Kalau gede, kalian jadi apa? Selesai, kamu geser sini, deh. Ada garis-garis kemiripan di wajah kalian. Bagus buat perjodohan. Ih, teman masih kecil. Tuh. Evan, kamu akan mengikuti jejak mami kamu. Hore, berarti Evan bisa jadi pincang film, dong? Oh, ya, terkenal. Oh, ya, terkenal. Banyak uang, kaya. Asik! Dan kamu, Alia, hidup kamu sebenarnya menarik. Walaupun kamu gak akan semudah Evan, cuma oke, ketulusan, kebaikan, dan bakat kamu akan menuntun kamu menuju kebahagiaan. Terus, Madan melihat, kayaknya jodoh kamu adalah teman sejak kecil kamu. Seseorang di masa lalu. Woy, jangan ngomong gitu, dong. Kayak godok, tau. Jangan-jangan, jodoh Alia, pangeran kodok. Kan tadi masa lalu. Ih, Evan, jahat banget sih kamu. Evan? Kamu kenapa, saya? Evan, muka kamu kok merah-merah kayak gini? Aduh, alergi kamu kamu lagi ya, saya? Mah, datuh. Aduh, tukan, beneran, Evan sih. Tukan, Evan, apa gue bilang? Makanya, jangan makan yang mengandung stroberi. Hah? Stroberi? Aduh, gampang, gampang, gampang. Aduh, duduk, 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 ah. Pak Amin? Iya, Pak. Makasih ya, sudah kasih tawa liat di sini. Sama, Pak, sama, sama, Pak. Pak Amin? Iya, 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 iya. Antarkan saya ke dokter kulit sekarang. Dokter kulit? Kulit apaan, Bu? Iya, kulit orang, blow on. Masa kerupuk kulit sih? Ayo. Pak, 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 Pak. Eh, jangan lupa, saya konservasinya. Udah deh, gampang. Itu nanti saya transfer aja. Yang penting sekarang saya harus bawa Evan dulu ke rumah sakit. Kamu juga, Alia. Sebagai temannya Evan, harusnya kamu tahu dong kalau Evan itu nggak boleh makan makanan yang mengandung stroberi. Kenapa kamu kasih es krim stroberi kamu ke dia? Kamu lihat kalau udah kayak gini. Bisa-bisa Evan nggak sekolah tiga hari. Maaf, Tante. Soalnya Evan ya. Ah, udah. Eh, Tante. Tengok-tengok. Eh. Pak. Ya. Si Evan kenapa tuh garuk-garuk? Nggak tahu, Be. Katanya sih alergia mes stroberi. Ternyata jadi anak orang kaya tuh repot ya. Gampang sakit. Yang Mbak Be tahu nih, anak Mbak Be. Makanan yang mengandung stroberi demen semua. Kayak jus stroberi, es krim stroberi, kue cake yang dari stroberi juga. Semua bisa, ya nggak? Tuhan, kebaikan dan bakat kamu akan menuntun kamu menuju kebahagiaan. Terus, Madam lihat, kayaknya jodoh kamu adalah teman sejak kecil kamu. Seseorang di masa lalu. Eh. Tumen-tumenan nih anak Mbak Be jadi pendiem. Kagak apa-apa, Kube. Seseorang di masa lalu. Eh. Nggak apa-apa nih, kenapa nih senyum-senyum sendirian? Diam aja kayak ayam kenal karet. Ayo ada apa? Nggak apa-apa kok, Be. Boong, ayo. Ayo, 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 ayo. Kagak. Ayo, 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 ayo. 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 Cing, tega bener sini kali, Mas. Bagian, nurasai banget. Udah dibilang jaga makan, kagak nurut loh. Udah cepuk belum? Iya, Cing, udah. Ih, Mbak Be jorok banget sih. Buruan, ayo. Jumlah. Cing, resetting, bang, tuh. Ya, udah, Neng. Telepon udah nyampe belum ya? Hari ini kan dia ada syuting deh di sekolah. Neng, Alia. Kapan nih Bang Diding diajak syuting sinetron? Jadi figura juga nggak apa-apa, Neng. Figura? Emang lukisan? Figuran kali? Eh, iya, deh, figuran. Buat adegan pacarin gitu. Sih, hancur banget. Eh, Ding. Lu pantasnya adegan copet. Digebukin apapun babak belur. Set, Dacing. Sedik bener bawaannya, Mak, ayo. Eh, udah, udah. Yaudah, ntar ayo tanyain ya. Amat telnya kira-kira ada nggak nih perang figuran buat Bang, Ding? Talenan. Kok talenan, Neng? Emang lagi syuting sinetron tentang langkah-langkah ada ya, Neng? Aduh, Be. Gawat nih, Be. Si tradaranya Evan lupon, Mas Dono. Pasti Evan belum sampai nih di lokasi syuting. Yaudah, lo terima aja ya. Ngomong, Bebe, amat dia. Lo kan manajernya. Nggak usah takut. Be. Yaudah, Be. Halo, Mas Dono. Alia, gimana sih ini? Si Evan masih sampai jam segini belum juga datang. Hah? Kita-kita udah mau mulai jam berapa? Lo bisa nggak sih bikin si Evan itu lebih profesional? Iya, Mas. Saya minta maaf. Lagian Evan nggak bermaksud buat ngerepotin Mas Dono kok sama kru-kru. Tadi Evan bilang sama saya. Kalau dia agak-agak enak banget, Mas. Tapi dia usahain. Hari ini dia datang ke lokasi syuting. Maksin saya, Mas Dono. Alah, basi lah. Eh, cepat lo bilang sama si Evan. Kalau dia masih belum disiplin seperti ini, gue akan ngomong sama produser untuk mencari penggantinya dia. Ngerti lo? Iya, Mas. Iya, Mas. Saya mewakili Evan. Minta maaf yang sebesar-besarnya, Mas. Gimana, ya? Si Evan kemana sih? Padahal ayah itu the want-to-wanti dari kemarin. Kalau hari ini dia ada syuting di sekolahan pagi-pagi. Mana sih ini anak? Budaya, sabar aja. Ini masalah kecil. Anak babe pasti bisa nyesahin masalah ini. Bisa bikin Evan jadi makin dewasa, makin bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Udah sekarang telepon dia deh. Buduan. Ah, kagak. Evan tuh anak mami, anak manja tau gak, Be? Nah, rambut kamu tuh bagus kayak gitu loh, Van. Aduh, Mas Evan ini gak bisa diem amat sih kalau didanani. Uget-ugetan aja. Ah, rese tau gak sih, Mam? Ngapain sih kita bawa si Doni segala? Lagian Evan udah ada make-up artis di lokasi syuting. Ya beda dong, Van. Doni itu jam terbangnya lebih tinggi dibandingin sama make-up artis kamu yang ada di sekolah atau di lokasi syuting. Jam terbang? Pilot kali? Udah deh, mendingan ya touch-up lagi deh tuh mukanya Evan. Udah deh, ya jangan bawel deh. Ya udah kayak komandan aja deh, mentah-mentah. Ya iyalah, secara Eke udah bayar ya yang mahal, terus hasilnya gak maksimal. Enak dia dong. Aduh, ini ada warna yang bagus buat di bibirnya. Cuma bibirnya dong. Ah, udah. Aduh, apa-apaan sih? Masa Evan harus pakai lipstick ga lah, Mam? Mam... Ya juga aneh deh. Evan kan laki. Kenapa yang pakai lipstick segala sih? Aduh, Eke jadi serba salah deh. Abisnya merentang-merentang mulu deh. Eke jadi ketakutan, gak ngerti. Aduh, selat nih gua kan. Sorry, Mam. Tentar. Halo ya. Iya. Gimana, gimana? Iya. Gue juga udah mau nanyi sekarang kok. Apa? Mas Dono mau ngancem gua ke produser kesol gua disipin. Udah deh. Lu gak usah panik gitu dong. Kirain ada masalah apa. Yaudah, yaudah. Walaupun gua telah kan mereka tetap menungguin gua. Oke? Dadah. Siapa, sayang? Dari Alia, Mam. Dia bilang sutradara udah marah-marah gara-gara nungguin aku. Yaudah. Ntar kan Mama ikut ke lokasi syuting kamu. Ntar biar Mama yang ngomong sama sutradaranya, ya. Wah, thanks ya, Mam. Kita jalan sekarang, yuk. Iya, iya, iya. Ntar kamu keborotelat lagi, deh. Iya, Mam. Ibu liatkan, dengan adanya syuting sinetron di sekolah kita, anak-anak konsentrasi belajaran terganggu. Makanya, Pak, kita tidak boleh terlalu menang sama mereka. Hei, anak-anak, ayo masuk. Masuk ke kelas, ayo masuk. Masuk, masuk ke kelas. Masuk, masuk, ayo. Alia. Sini kamu. Iya, Bu. Alia, Bapak kepala sekolah nanti ingin ketemu kamu di kantor. Ada yang ingin Bapak bicara dengan kamu. Terutama menyangkut syuting. Jangan lupa ya, nanti temui Bapak. Ya, sudah, ayo, Bu. Ya, ya, sini ya. Iya, Mas. Ya, pertanyaanku cuma satu. Sebenernya lu becus nggak sih jadi manajer artis? Eh, maaf ya, Mas. Terus ya udah berusaha kok sebaik-baiknya. Usaha aja nggak cukup ya. Tapi mana buktinya? Eh, lihat. Udah jam segini tapi artis yang lu manajerin belum juga datang. Maaf ya, Mas. Tadi Afan bilang sama saya, kalau dia nggak enak badan, Mas. Tapi dia pasti usahain ke sini kok, Mas. Salah, alesan aja. Gara-gara dia, berantakan schedule gue. Mas Dono, sabar ya, Mas ya. Kasian tuh, Alia. Sampai pucat muka ya, gara-gara Mas Dono marahin terus. Udah ya, Mas ya. Udah ya, aku lho ke sini. Tadi ambil hati ya, ya. Mas Dono itu emang suka so galak. Tapi senaranya maksudnya baik, supaya artis mau belajar buat disiplin. Aku tahu kok. Makasih ya, berkat kamu. Aku jadi merasa lebih tenang sekarang. Itu gunanya kayak kelas. Udah baik, cantik. Pantesan Evan suka banget sama kamu. Kamu sama Evan itu posisinya sama. Sama-sama adik kelas aku. Terus, tentang gosip infotemen hubungan kamu sama Evan, gimana? Itu sih bisa-bisa produser aja ya. Supaya orang-orang pada penasaran dan nonton sinetron kita. Mas Dono. Apa? Tadi Evan bilang sama saya, kalau dia sakit perut, Mas. Tapi dia pasti kesini kok. Eh, Evan. Cil. Eh, Pak Evan rambutnya nih masih. Eh, banci. Ngapain lo ikut-ikut? Sana! Galak amat sih, Om Suradara. Saposa yang salah, kok Eke yang kena. Bulili sebuah dedek. Bis deh. Lo tau nih sekarang yang berapa? Kau, Mas. Lo itu udah buat kita-kita selamat nunggu lo selamat di gajah. Dan ini bukan yang pertama kali, Van. Gue peringatin sama lo ya, Van. Gue gak akan segan-segan ngomong sama produser untuk gantiin lo. Kalau disiplin lo masih seperti ini terus. Oke. Kali ini lo gue maafin. Karena Alia udah ngomong sama gue kalau lo semalam bukit crew. Makanya lo telat datang sih. Sakit perut, Mas. Saya baik-baik aja kok. Tadi tuh saya telat dari Ah, ini nih. Sibuk tacep mulu. Makanya telat, Mas. Apa? Jadi lo gak apa-apa? Eh, Alia. Kok lo berani-beraninya sih bawangin gue? Duh, Evan belaun banget sih. Gue kan ngeboang buat ngelindungin dia. Kenapa dia sekarang justru ngomong gak sakit? Bikin gue malu aja. Dengar ya? Gue gak mau liat kalian berdua bersifat tidak prepositional lagi. Atau... Atau aku. Mbak Miranda. Udah lama, Mbak. Don, kamu pernah menjadi Astradanya Bang Maruli Arakan waktu dia masih nanganin sinetron saya 10 tahun yang lalu. Eh, eh. Iya, Mbak. Coba deh kamu belajar lagi sama dia. Yang sekarang sudah menjadi produser disinetron ini. Dia punya pendekatan yang bagus sama artisnya. Sehingga artisnya bisa menjadi lebih disiplin dan merasa nyaman. Atau kalau kamu perlu bantuan saya, saya bisa bicara sama dia. Kebetulan sampai saat ini saya masih sering telepon-teleponan sama dia. Enggak usah, Mbak. Enggak usah, Mbak. Makasih, Mbak. Enggak usah trepot-trepot. Biar nanti saya sendiri aja yang telepon baru. Jiji! Oke, Mbak. Aku ambil bangku buat Mbak Miranda. Nah, silahkan duduk dulu, Mbak. Nah, duduk. Makasih. Ya, yuk, yuk, yuk. Semua kita takut lagi, ya. Ya, Alia. Jangan bongong begitu, dong. Bapain juga tuh muka ditukuk segala. Kayak dompet tanggung bulan, deh. Kalau pagi-pagi begini, kita harus cerah ceria. Bisa aja, loh, Don. Pasti lagi kesel sama Mas Evan, ya? Wah, emang tuh art satu? Manja banget kayak balita. Iya, emang tuh si Evan. Udah dibelain mati-matian di depan sutradara gue bilang kalau dia sakit perut. Eh, dia malah polos-polosan bilang, enggak kok, Mas. Aku nggak sakit perut. Nyebeling, sih? Loh, kita kan emang nggak boleh bohong. Aduh, romantisnya. Seneng, deh. Mas Evan masih ingat ngasih kue sama Ege. Enak aja, loh. Ini bukan buat lo. Udah, sana pergi. Gue juga mau ngomong sama Ali, ya? No comment, no comment, no comment. Iya, iya, iya. Sorry, my love. Buya, ya. Buya, you. You, ya. You. Udah. Ini buat kamu. Makasih, ya, Van. Ternyata lo masih ingat sama kueksikan gue. Strawberry. Gimanapun, thanks banget, ya. Lo udah kerja yang keras hari ini buat jadi manajer yang baik buat gue. Alia, gimana sih kamu? Dari tadi kepala sekolah nunggu kamu. Iya, iya, Bu. Cepet, ya. Kepala sekolah, ya? Kenapa? Enggak, 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 apa-apa. Eh, i, 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 gue, 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 ya. Bagaimana ini, Alia? Karena kamu yang minta Bapak izinkan syuting sinetron Evan dan Raya dilaksanakan di sekolah kita. Tapi lama-kelamaan kok pekembangannya tidak menyenangkan. Kamu, Evan dan Raya pun nilainya jauh di bawah nilai rata-rata kelas. Karena kesibukan kalian, kan? Iya, Pak. Saya minta maaf. Masuk! Selamat siang, Bapak. Sese... Mi... Miranda. Saya Miranda, Pak. Iya, iya, iya. Mbak Miranda. Silahkan, silahkan. Terima kasih. Iya, iya. Aduh, ini Ibu Miranda. Artis terkenal waktu kita masih muda dulu, Pak. Iya, iya, ibu, iya. Soalnya saya pernah dengar, kalau Bapak Kepala Sekol dan Bumar itu ngefans banget sama Mama saya. Betul, Van, betul. Senang dong ketemu sama idolanya. Wah, kalau Bapak sih senang banget, Van. Senang banget. Terima kasih. Tapi sebenarnya tujuan saya datang kemari. Karena saya mendengar bahwa sekolah ini sudah mulai terganggu karena syuting sinetronnya Evan. Apa betul begitu, Pak? Tidak, tidak, Bu. Kami malahan bangga sekolah kami dipakai untuk syuting. Ya, hitung-hitung sebagai promosi, Bu. Betul nggak, Van? Betul, Pak. Tapi saya juga nggak mau kalau sampai prestasi anak-anak di sekolah ini menurun, Pak. Wah, tidak, Bu. Tidak. Evan, Alia, dan Raya pun baik-baik saja, Pak. Bahkan mereka tetap mengikuti belajaran. Nah, Van, Bapak izinkan syuting sinetron sampai selesai di sekolah kita. Ya, Van, ya, Alia. Makasih, Pak. Ya, ya, ya. Makasih. Nah, sekarang mumpung ada Ibu Miranda, saya dan Bapak Kepala Sekolah ingin berfoto bersama Ibu. Boleh, Bu, boleh. Saya ambil kamera sebentar ya. Sari-Sari. 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 Ya, Elah, bohaipet pertengap sepak. Bapak, Neng? Bapak sore, Neng? Iya, Be. Soalnya, I mau nemenin Evan. Boa tertenang dulu. Iya, Be. Sari-Sari. 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 Dia kan manajer artis. Masa lo bisa jadi manajernya Bang Diding? Eh Bang Diding, kayaknya mau ada ini deh, testing sinetron baru. Beneran, Neng? Judulnya Rasa Strawberry. Mau, Neng, mau. Buat jadi perintama, bukan? Ya, kagak. Jadi apaan? Jadi strawberry. IBCD! Semoga enak si jengit. Baik, sekali ya. Ya, 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 ya. Anaknya tuh cingis, Bang. Lo harus tau diri, Ding. Udah buka pas-pasan, belah aku lagi perintama. Kita lihat sama Nikolas, Cik. Masa sekolah, Cik. Sayang, itu duluan ya kelas. Oke. Take care. Eh, Alia. Kau baru datang? Iya, aku baru datang. Oh. Hai. Ya, ntar kita barengan yuk ke kelas pemotoran Vega. Kan kita fotonya berdua. Eh, ga usah deh, Van. Gue bawa lebih sendiri kok. Hmm, ya udah. Eh, udah bel tuh. Terima kasih yuk. Van, Vega itu adalah perancang busana berbakat loh. Dia udah siapin baju-baju kamu buat pemotoran nanti. Temanya sama kok, sama sinetron baru lo yang lo main sama Raya. Kalau nggak salah judulnya Gadis Bujaan. Konsepnya juga tetep kok buat remaja. Meskipun lo harus tampil serius sama seperti karakter lo di sinetron. Oke? Van, lo kok nggak ngering gue sih? Alah, masa itu kan gampang. Kan nanti yang berpusul juga gue, bukan lo lo? Yang paling penting nih sekarang nih, gimana gue bisa nemuin ide bagus buat nembak Raya. Wah, nembak Raya? Ya, gue rasa gue jatuh cinta sama dia. Ya, kita turun bentar yuk. Gue pengen makan es krim nih. Van, nggak bisa dong. Kita kan udah telat. Masa sih lo tega ngebiarin mereka paling nunggu? Berapa lama sih makan es krim? Kalau nggak mau turun, yaudah. Gue sendiri. Van, Van. Kapan sih lo mau berubah jadi dewasa dan nggak egois lagi? Mas, saya minta es krim coklat campur mint satu. Lapa ya? Es krim. Strawberry satu. Gue inget kan? Pup. Van, kira-kira kita harus keluar dari sini deh. Soalnya banyak penggemarmu tuh. Cepetan ya. Aduh. Aduh. Cepetan ya. Aduh. Cemburu ya? Aduh. Apaan sih? Ais krim tanah? Ya udah, udah. Ntar, 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 ntar. Eh, cemburu ya! Eh, es krim ya! Aduh. 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 Senjata ada penggunaan perasaan orang. Hmmm, lo juga bisa nggak sih ngertiin kalau lo tuh dibutuhin sama orang. Nah, kita tuh harusnya ke studio tahu, gue malah berhenti blu ask mis krim segala. Habis Lucu juga sih liat mukol yang kayak gini nih Gini Gue kan serius Eh, sebagai artis itu Lo harus punya dedikasi Lo harus tanggung jawab Dan lo harus punya sikap dewasa Iya deh sayang Kok kayak marah-marah gini makin cantik deh Eh, gue kan serius Canda lagi lo Ah, yaudah Bosen gue kalo ngomong ini mulu Yuk Buka dong pintunya Buat kamu Itu hadiah dari aku Ya siapa tau kamu bisa pake Buat kamu kerja Aku senang di acara kamu kerja Oh ya Makasih Walaupun kamu masih muda Kamu punya bakat kerja sangat profesional Ya, Raya kemana sih? Kok jam segini belum dateng Tepon dulu dong Ya, ya Ya, ya Sebentar ya Oke Gimana gak? Sip Aku paling cuma sampai jam 8 Alia Alia Eh, yaudah Bagus Bagus Bahkan Tangan tawaranku Kamu boleh hubungi aku Makasih ya Terima kasih Tengah Gimana? Tengah Tengah Gue tau kok Lo mau ngomong apa sama gue Sebenernya itu bukan urusan gue Kalau lo jalan sama Dion Tapi Gue cuma mau bilang kok Kalau sebenernya Evan suka sama lo Ya Antara gue Dan Evan Itu gak ada apa-apa Benar Dengan segala sifat Evan yang kekanak-kanakan Dia itu lebih pantas jadi adik gue Dan perempuan Yang pantas untuk Evan Itu cuma lo Hah? Apa? Lo suka kan Sama Evan Makanya Lo bisa sabar ngadepin dia Yang kadang-kadang suka egois Dan kekanak-kanakan Ya udah Kalau gitu gue cabut dulu ya Ray Ya lo pulang naik taxi aja ya Sorry Gue gak bisa ngajak lo Tegak banget sih Van Ini kan udah malam Mendingan kita nganterin dia dulu Gak bisa ya Kita udah janji sama teman-teman Di cafe biliar Eh Alia ini super gal Tau gak sih Dia tuh gak butuh cowo Buat ngelindungin dia Yaudah Yuk Ciao Gue duluan ya ya Ayah 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 Iya, mau pulang? Iya, Mas. Mari aku hantar. Gak usah, Mas. Saya bisa pulang sendiri kok. Betipan juga ya taksi. Gak usah repot-repot, Mas. Aku gak merasa direpotin kok. Malah aku senang kamu bisa ikut sama aku. Aku bisa tahu kamu lebih banyak. Ayo. Kakut. Aku bukan penjahat kok. Ayo. Kamu tinggal di sini? Iya. Kajet ya? Enggak. Cuma aku gak nyangka. Ada cewek pintar, kreatif, mandiri seperti kamu. Mas Vega. Gidung saya jadi nyembang. Alia. Mengenai tawaranku tadi, aku serius lo. Kapanpun kamu mau bergabung Untuk mengembangkan potensi kamu Dalam fashion designer Kamu bisa kapan saja menghubungi aku. Aku tertarik, Mas. Cuma aku butuh waktu untuk pikir-pikir dulu. Baik. Aku pulang dulu ya. Iya. Tiap ya, Mas. Baik. Selamat malam ya Ya Babi kok di luar aja sih Babi lagi kangen ya sama emak Lo tau aja, Neng Be, kenapa sih Babi kagak nyari pacar lagi? Lagian kan Babi udah ditinggalin sama emak selama 10 tahun Nyari perempuan kayak emak lo tuh gak gampang, Neng Lagian prioritas Babi sekarang cuma ngebesarin lo Ngeliat lo sukses memilih jalan hidup lo sendiri Itu aja Ngomong-ngomong, tadi yang ngantar lo bukan Evan kan? Bukan, Be Oh iya Dia itu temen baru AYE Namanya Mas Vega Dia itu perancang usana loh, Be Sampai-sampai Dia ngasih kerjaan sama AYE Gimana tuh menurut Babi? Ya, terserah lo aja ya Pokoknya yang penting Lo kerjanya harus ikhlas Seneng hati Bahagia Nah, itu udah cukup buat Babi ikut bahagia Gitu ya, Be Tapi ngomong-ngomong, lo gak kepikiran apa cari pacar? Pacar? Kagak, Be Orang AYE kagak kepikiran kesana Apa yang lucu, Be? Kagak ada yang lucu, perasan Udah deh ya Lo tuh ngaku aja Cinta lo itu dari dulu Cuma buat si Evan Iya kan? Udah yang aku Iya Babi ngeledekin lagi aja Sendirinya juga belum becus jadi pacar Si Babi Tuh, Van Tubung Ben kini hari masih mau lu Lo bangunin ya? Oke, Be Wahai roh Alia Harap segera kembali ke tubuhnya Harap segera kembali ke tubuhnya Sekarang Acil We Oh sis, buset dah Aduh, gak mau aja sih mas yang nopi Mimpi apa gue kemarin? Pagi-pagi udah disemurnaga kayak lo Apa yang lo disini? Keluar udah disini Keluar udah disini Keluar Lo kenapa sih? Lo kenapa sih? Bentar lo keluar dari kamar gue Cepetan, cepetan, cepetan Eh, gue tuh datang pagi-pagi Bawain milsek strawberry sukaan lo Sama bawain cake strawberry sukaan lo Buat sarapan Jauh deh, tapi keluar aja sekarang Sama-sama kamar gue, kenapa sih? Sama gue Cepetan, keluar Ih, lihat tuh Belaknya masih banyak tuh Iya, biarin aja deh Cepetan, keluar Berdasar Mbak Belen tuh lucu juga ya Udah gue bilangin Kalau gak biasa minum susu kocok Jangan nyoba-nyoba Eh, dia malah ikutan minum milsek strawberry yang gue bawa Eh, udah tau perutnya gak kuat Gue yakin banget Pasti sekarang dia di rumah perutnya lagi ngoncor-ngoncor tuh Lagi yang setau gue Dari kecil tuh Mbak Belen gue gak pernah diminumin susu sama anaknya Ada juga air tajin Apaan tuh? Iya Air tigi berat Pantesan aja Bukan lu kayak gitu ya Eh, ngomong-ngomong hari liburan gini Lu mau gak cekin gue kemana sih? Yang jelas, ntar malam kru sinetron gue pada ngumpul semua Ryan selesainnya syuting Terus Terus apaan? Terus Gue mau nyari suatu beraya Lu bantuin gue ya Teman-teman Setelah kita selesai syuting Terima kasih banyak buat semuanya Tapi sebelumnya Izinkan gue menyampaikan sesuatu yang istimewa Malam ini Gue senang banget bisa bermain dengan tim yang amat luar biasa Gue sangat beruntung Yang bisa bermain dalam sinetron ini Dan terima kasih juga Buat pasangan Gue yang sangat hebat Raya Raya Terima kasih Udah menjadi pasangan main yang sangat hebat buat gue Sama-sama, Ivan Gue pengen Hubungan kita ini cuma terjadi sinetron Gue pengen Di kehidupan nyata lu jadi pacar gue Lu mau kan jadi pacar gue Makasih, Van Gue bangga sama lo Karena lo udah berani ngungkapin perasaan lo ke gue Tapi sayang Gue gak bisa nerima cinta lo Juga barang pemberian dari lo Kenapa gak bisa? Pertama Gue udah punya pacar Dan yang kedua Sebenernya ada perempuan yang tulus banget sayang sama lo Siapa? Dia orangnya Alia dresses Ayah 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 Ya Terima kasih. 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 diri gua mempermalukan diri gua sendiri depan orang lainnya hebat lu ya sekarang lu mau berhenti jadi manajer gua bagus saya dah pergi Van gua udah coba ngomong gua udah ngomong sebenernya pesan raya sama lu tapi lu gak pernah peduli omongan gue Van lu tuh malah asik sendiri oke kalo lu masih marah sama gue kalo lu kecewa sama gue gua minta maaf gua pergi Van gua minta maaf gua minta maaf Terima kasih telah menonton 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 Malah dia mati di salib Terus Apa dia nyalahin umatnya yang sudah nyerahin dia? Kagak ya? Justru dia memaafkan mereka Babi gak mau lo sedih Apa yang sudah lo lakuin Harus lo ikhlasin Dan yang paling penting Lo harus belajar memaafkan Terima kasih telah menonton 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 Aku gak nyangka ada cafe stroberi seperti ini. All about stroberi. Jadi dari makanannya sampai minumannya itu pasti berbau stroberi. Masa? Aku aja pesen nasi goreng stroberi, minumnya juga stroberi. Aku juga pesen salad stroberi, tapi mungkin kalau pelut aku masih muat, aku kepengen makan pudingan asal stroberi buat nutup mulut. Eh ya, Mas Vega, kalau Mas Vega pengen minum kopi, di sini ada lho kopi beraroma stroberi. Wah, hebat. Kamu suka semua makanan yang mengenuh stroberi ya? Ya, asal jangan disuruh makan pohon stroberi aja. Alia, aku senang sekali waktu kamu nelfon, ngajakin aku ke tempat ini. Kan aku sudah bilang, kapan saja kamu mau mengembangkan potensi kamu dalam fashion designer, aku selalu welcome. Makasih ya, Mas. Jadi aku diterima nih. Iya dong. Mulai besok, kamu sudah boleh magang di tempatku. Wow. Gak nyangka ya, orang nge-top seperti Mas Vega, bisa ngeluangin waktu ketemu sama anak kecil kayak aku. Iya. Anak kecil yang makannya banyak. Biarkan aja, yang penting ditirima. Sampai jumpa di tempat. Terima kasih telah menonton 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 Ronaldo Waduh, itu bohong lagi, Mam Cristiano Ronaldo tuh pemain bola Yang main di film Batman itu namanya Christian Bale Nah, itu maksud saya Mam, jadi saya diterima jadi manajernya si Evan Van, gimana Van? Iya dong, Mam Terima, Mam Buat ganjelan pintu kulkas Perasaan gue jadi berbar-bar sih ngeliat si Ali ya Kayak orang kangen yang udah lama gak ketemu Apa Apa gue mulai kangen sama dia ya Kalau kangen sih wajar Dia kan tuh dulu sahabat gue dari kecil Tapi kenapa Kenapa sekarang perasaan gue lain ya Pakai berdebar-debar segala lagi A, 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 Alia Lu, lu mau pulang? Iya Gua duluan ya Gue duluan ya Baik, Pan Halia Gue duluan ya Kok Kok Alia bisa dijemput sama Vega ya Pak, jangan-jangan Tidak Tidak ANTO Tidak Kit U U Sebenarnya ada perempuan yang tulus banget sayang sama lo. Siapa? Dia orangnya, Alia. Gue duluan ya. Hai, Van. Kok, gue suka liat Alia jalan sama Viga ya? Itu kan keurusan gue. Apa, jangan-jangan... Gue jatuh cinta sama Alia. Kalau desain seperti ini yang kamu kirim, saya yakin kamu pasti menang. Ah, Mas Vega menghibur saya aja. Saya kan nggak punya pendidikan di bidang fashion, Mas. Pasti peserta yang lain punya pendidikan formal di bidang ini. Ya, kayak sekolah di Paris, di Tokyo, apalagi di Hong Kong. Jember. Kamu nggak tahu kan? Kota sekecil Jember itu sering mengadakan festival tahunan muda buat remaja. Jadi kamu tuh nggak perlu takut sama level luar negeri. Kamu harus yakin dengan potensi kamu sendiri. Oke? Oke. Gue gue mau tahu. Gue mau putus juga dari lu sekarang. Tapi gue udah nyerahin semuanya buat lu. Mana yang ngucap lu? Ya, kita kan selama ini melakukan atas dasar. Kita suka sama... Cut, 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 cut. Lu gimana sih, Van? Hah? Masa dari tadi lu salah mulu? Yang bener aja lu. Masa melakukan adegan seperti ini aja? Sampai doku kalitik. Gila lu. Kita mau pulang sampai sagi semuanya. Maaf Mas, tapi... Saya lagi baik pikiran. Maaf sih, gampang. Tapi lu mesti nyadar juga dong, Van. Kita semua juga pada punya masalah. Tapi... Tanggung jawab pekerjaan itu harus tetap jalan. Maafin saya ya, Mas. Ini semua emang salah saya. Udah, 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 udah. Alam ini kita berikan aja deh. Besok pagi, jam 7 pagi, harus semuanya udah di lokasi. Nggak ada yang telat lagi. Pemainnya geloan! Pulang atas ini, pulang. Ayo, 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 ayo. Oke, langsung. Mas Evan, ya istirahat dulu deh. Sini ya, kebersihin mukanya. Kayak makin fresh gitu loh. Mas Evan, nggak konsentrasi kerja lagi deh. Semenjak nggak ada Alia. Mas Evan kangen ya sama Alia. Eh, lu tuh gua sesuatu ya. Urus dia sendiri. 눈 tapis ke sini. Iya. Ini istri. Iya. Pagi, brother. Pagi. Gimana, gimana? Gimana? Ada pada sarapan belum nih? Belum sempet, bang. Bokeh, ne? Alah, lu. Kalau bokeh aja ngomong-ngomong. Kalau kira-kira banyak duit aja. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah daripada beranten. Ini kok gue nolanya nih. Wah, thank you berat deh, man. Bagi-bagi ini ya. Oke, oke. Boastung dulu. Thank you, man, ya. Rampol, ne? Coba, bagi dong. Tumpen, tuh anak. Tumpen, ya? Tuh anak, jadi bayi gitu. Iya, jadi ramah. Jadi ramah, man, anak, deh. Nonton apa sih, ma? Ini reality show, Semata Cinta. Oh, ini kan acara yang lagi populer ini, ma. Hmm, pesertanya melakukan hal semunik mungkin dalam menyatakan cintanya. Ya kan, ma? Iya, acara ini kan yang buat PH-nya Om Sandi sepupu mama. Mama, mama, mama. Evan boleh minta PH-nya Om Sandi gak? Minta ya, ma. Rumah. Kamu buat apa, van? Ada deh. Buat lo, ah. Lakuan deh, kayak anak kecil terus. Yeeeeh! Hai! Diding coming! Wuhu! Teru, neng. Tendong, intinya. Neng, dapat bener, dah. Lakan, doro. Cina, ayah, Allah. Ayah, Allah. Nah, jangan tinggalkan, ribut banget, Cing. Cing, terbaca nape banget, Cing. Beneran, Cing. Banyak yang seksi. Aku pesenin, ya. Bucang kampungan, bucang norak. Hei! Bucang lunci hari, ya, anta. Cing, tenang aja. Diding bisa jaga segi, ya. Hei! Awas, lo. Iya, paham banget, Cing. Baru-baru, ya. Selamat malam. Selamat malam. Feja. Feja. Ini tuh, pacar ini ngali, ya. Oh, gila, Cing. Cing, gimana? Bukan aja nih, borang banget. Iya, Cing, iya, Cing. Cangkup banget, Cing. Iya. Pak, boleh saya bicara dengan Alia sebentar? Oh, iya, iya. Silahkan, silahkan. Saya ke dalam dulu, ya. Ayo, iya, iya. Ada apa, Mas? Alia. Feeling saya mengatakan malam ini akan banyak designer-designer netop yang akan ngejar kamu buat asisten mereka. Mas Feja bikin saya gaya raja. Gak rasa sih, Mas? Iya. Saya harap kamu tetap mau bekerja sama dengan saya. Oh, pokoknya Mas Feja jangan khawatir. Saya senang banget kok bisa kerja sama bareng Mas Feja. Karena Mas Feja udah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Cuma kakak? Iya. Karena saya senang banget punya kakak seperti Mas Feja. Ya, sudah. Lain kali kita akan bicarakan soal ini. Sekarang saatnya saya membawa calon sang juara masuk ke dalam. Terima kasih. Terima kasih. Oh gila, kayak viola Baik, tiba saatnya mengumumkan siapa pemenang utama lomba fashion designer maja tahun ini Dan pemenang utamanya adalah Alia Siva Selain berhak mendapatkan piala, piagam, dan uang 10 juta rupiah Khusus untuk pemenang utama Alia Siva Akan menerima surprise person dari reality show Semata Cinta Dan yang lebih penting Semata Cinta mengirim seseorang yang sangat spesial ke sini Seorang bintang sinetron muda yang sudah Anda kenal Siapa dia? Silahkan Selamat menikmati Alia Alia Malam ini Gue khusus bawa kuitar ini Buat gadis, buingkas stroberi Ini kuitas stroberi Padahal lo tau kan Kalo gue sama sekali gak suka sama stroberi Stroberi bisa bikin gue gatel-gatel mal air Belum lama ini Gue kehilangan gadis pengikas stroberi ini Dan waktu dia pergi ninggalin gue Gue baru sadar Kalo dia sangat berarti buat gue Van Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.